Dia dikumpulkan di satu tempat yang ditunggu oleh Nabi Ibrahim AS Jadi mereka bermain-main dengan Nabi Ibrahim AS di satu tempat di alam gaib sana yang kita tidak tahu Dan mereka akan menunggu bapak ibunya di pintu sorga Siti Aisyah menangis mendengar hadis ini Ibunda kita AS, Siti Aisyah Rodlanha Waktu cerita anak-anak yang bayi nanti Anak-anak yang soleh Akan menunggu bapak ibunya di pintu sorga Terutama anak-anak yang soleh Saat itu Siti Aisyah menangis, terseduh-seduh Sebab ibunda kita tidak punya anak Siti Aisyah Rodlanha tidak punya anak Dan tidak boleh nikah lagi Sebab sudah nikah sama Nabi tidak boleh nikah dengan siapapun Umahatul mu'minin Ibu bagi kita orang beriman Haram toh kita menikahi ibu kita Begitu Siti Aisyah nangis Rasulullah terdiam Dan mengatakan kenapa kamu menangis Semua orang punya anak Anak-anak soleh akan menunggu mereka di pintu sorga Saya tidak punya anak ya Rasul Maka Rasulullah mengatakan bagaimana Kata Siti Aisyah Rodlanha Nasib wanita-wanita yang tidak punya anak Siapa yang menunggu mereka di pintu sorga Rasulullah mengatakan kamu tidak usah sedih Wahai Aisyah Saya Rasulullah yang akan menunggu Wanita-wanita soleh yang tidak punya anak Untuk menuntun mereka masuk dalam sorga Allah SWT Saya sendiri wahai Aisyah Yang akan menunggu wanita-wanita soleh yang tidak punya anak Untuk memasuki surga Allah SWT Mudah-mudahan wanita yang tidak punya anak Bersabar dalam kesolehannya Dia akan masuk surga Dia dibimbing oleh Rasulullah SAW Bukan oleh anaknya Karena dia tidak punya anak Bersabarlah wahai wanita-wanita yang tidak punya anak Tetaplah kamu dalam kesolehan Karena Rasulullah menunggu Di pintu surga Allah SWT Terima kasih